Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Gren, dan kali ini kita bakalan main game hack and slash ya, bukan main game FPS ataupun tank. Nah, nama game ini tuh Aether Geyser ya, Aether Geyser. Nah, kalian kalau mau main ini game bakal gue kasih ya linknya di kolom deskripsi di bawah ini seperti biasa guys. Nah, untuk karakternya sendiri juga bagus-bagus banget ya, ini kalian bisa lihat ya. Ini kebetulan gue gak udah dapet karakter yang paling bagus ya, yang bisa dibilang overpower ya disini. Dan gue gak nge-reroll sama sekali ini si Sinri Sukuyomi paling bagus katanya disini sih. Mungkin kalian boleh komen, mungkin gue salah gitu ya, ada yang lebih bagus daripada Sukuyomi kali ya. Nah, disini gue juga punya Rahu Asura, dia bisa ngantiin waktu dan dia masuk tim gue ya, tim utama gue bersama Sukuyomi. Dan ini gue juga masukin si Ookuninushi ya. Dia bisa nge-buff attack, nge-heal sama nambahin kayak mana rage gitu ya, jadi kita biar bisa nge-skill terus-terusan biar cepet. Disini ada Vertandi, ini karakter utamanya. Terus disini ada Kuninoto Kotachi, ini gue sebenernya punya duluan ya. Gue punya duluan tapi gue ganti sama si Ookuninushi ini. Kenapa? Karena dia skill-nya lebih bagus sih. Dia bisa nge-buff sih gitu doang sih guys, perbedaannya. Kalau ini kan dia lebih kayak nge-damage gitu ya. Tuh, lebih skill-skill damage away gitu. Sebenernya dia juga bagus banget sih. Musuhnya lebih cepet mati asli, musuhnya lebih cepet mati. Tapi kita butuh buff attack sih. Jadi gue masih agak labil antara gue mau masukin ini atau ini sih. Tapi untuk sekarang gue masukin si Ookuninushi dulu sih. Nah kalian bisa lihat juga untuk mission juga ada disini misi-misinya. Ada story mission, kalian gak perlu takutin sih kayak gold apa. Ini cepet banget sih dapetinnya sih guys. Dan untuk gameplaynya sendiri kita langsung masuk di story ya. Ini gue udah chapter 4 sih ini. Chapter 1, 2, 3 gue udah kelar semua. Dan ini tuh totalnya ada berapa ya? Oke totalnya ada 9 chapter sih. Kita udah sampai tengah-tengah lah ya chapter 4 ya. Kita langsung aja main chapter 4, strip 8 sih guys. Nah ini kondisinya buat kayak 3 bintang atau 3 segitiga gini lah ya. Kalian harus nge-clear stage-nya. Gak boleh ada yang mati atau kalah. Dan harus kelar dalam 120 detik ya. Itu cepet sih buat kita sih. Nah disini ada CP atau combat power ya. Ini combat power gue 4600, ini 4200, dan ini 3200 ya. Recommended level level 23. Sedangkan karakter gue semuanya udah level 30 sih guys. Jadi ini easy banget harusnya buat kita ya. Langsung aja kita gasin ya. Kita gasin tuh. Kita gasin guys. Oke ini lawannya ada robot-robot begini ya. Oke let's go. Kita bantai aja guys. Set, 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 set. Oke, kita, gue lupa nge-skill lagi. Set, 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 set. Oke, nice banget. Oke ya, mantep, mantep, mantep. Oke, kita dapet achievement ya. Ini achievement bisa, duitnya bisa dipake buat geng gacha sih guys. Mata uangnya ya. Nah disini kita akunnya level 28. Masih lama ya. Kita butuh ke level 30. Buat naikin karakter kita ke level 40. Kok gak salah deh. Nah kita langsung aja liat ya. Ini stage-nya pun juga ada banyak banget. Ini ada supplies. Ada sigils. Sigils ini nanti buat memperkuat karakter juga ya. Untuk supplies ini kayak buat upgrade. Buat XP. Dan macem-macem sini. Ada buat skill point. Buat naikin skill kalian. Ini limit break tuh kalau gak salah ini buat senjata. Ada limit break buat karakter juga ya. Ini challenge juga lumayan. Lumayan bisa dapetin. Apa sih disini mata uangnya gue lupa deh. Shifted star ya. Jadi buat gacha tuh kalian butuh shifted star. Nah disini tuh kalian bisa ngerjain hazard cleaning gini ya. Recommended level 27 sampai 35 ya. Sedangkan karakter gue masih level 30. Ini bakal susah banget sih buat kita. Kita bisa depart sih tapi nanti aja. Ini juga ada casualty survey ya. Ini bisa diselesaikan sih guys. Ini musuhnya lumayan susah ya. Lumayan susah guys. Kayak kita cobain satu dulu ya. Kita cobain satu dulu. Soalnya dia recommended level tuh gak ada sama sekali. Jadi gue saranin kayak karakter kalian. Mending kalian tingkatin dulu sih. Ini gue level 30 ya. Level 30 dan karakter gue termasuk karakter yang OP sih ya. Coba tuh ya. Damagenya kecil banget sih guys. Damagenya kecil parah. Tuh ya. Gue damagenya kecil banget ya. Ini musuhnya berarti udah susah banget sih. Oke nice. Nice. Wuh. Set. Oke. Oke. Dia darah masih kali 2 ya. Darahnya masih kali 2. Wuh. 52 ribu damage kita. Zet. Oke. Nice. Dikit lagi. Oh dia masih ada satu lagi darahnya ya. Kita ngehit belakangnya aja guys. Set. Aduh kita gak sempet nge-dodge. Oke nice banget ya. Mantap-mantap banget guys. Mantap banget. Mantap-mantap-mantap. Oke. Nah ini kotaknya bisa kalian ambil. Ini bakal ada kayak ada mod gitu ya. Ini bakal ada mod. Ini kita save aja. Normal container should be movable. Ini gue gak tau nih cara kotaknya gimana. Oke gue gak tau sih. Apakah kita bisa kesini? Oke kita bisa kesini. Kita bisa kesini. Nah sebenernya yang mengunggu-unggu tuh bisa kalian lewan sih. Bisa kalian lawan. Bisa kalian bersihin. Kalo kalian niat. Kalo gak niat kayak gue ya bisa dilewat-lewatin aja sih guys. Ini kita bakal keluar aja. Ngerjainnya nanti aja guys. Kita leave for now dulu. Gak terlalu penting itu ya. Nah di missionnya kalian jangan lupa di save-save-in sih ya. Ini ada daily mission. Atau misi harian. Ada misi mingguan. Ini gue belum kebuka. Ini ada story mission juga sih guys. Dan ada cooperation agreement ini battle pass ya. Jadi kalo misalkan kalian mau beli battle pass silahkan. Battle passnya menurut gue oke banget sih. Ini buat nge-gacha juga ada ya. Bagus-bagus sih battle passnya. Ini juga ada bintang 5-nya apa nih ya. Kayak buat nge-skill gue lupa deh. Tapi itu berguna banget sih. Dan sekarang ya waktu yang dinanti-nanti kita bisa langsung nge-gacha gak sih. Oke kita bisa langsung nge-gacha. Gue mau ngincar suku Yomi lagi sih. Ini ya suku Yomi. Dan gue udah 30 kali gacha. Kalo gak salah ya. Eh 40 kali nge-gacha guys. Ini udah 4 halaman. Berarti udah ini ya. Udah 40 kali gacha. Kita langsung aja. Kita langsung confirm ya. 2.000 shifted star atau 2.000... Kita butuh 2.000 ya buat 10 kali gacha. Ini saran gue sih kalian kayak pilih ujungnya terus pelan-pelan gitu sih. Mungkin gue gak dapet gold. Biasanya gue dapet gold oke ya. Ini cara gue kayak kalian yang tuh ujungnya ya. Kalian yang tuh ujungnya terus kalian tarik. Nah itu kalian dapet gold ya. Gue biasanya begini sih caranya sih. Dapet gold kemarin ya. Sekarang juga dapet gold juga sih guys. Kalo misalkan cara gue gak berhasil. Kalian pelan-pelan aja sih. Buka apa sih ini. Pesawat luar angkasanya. Kalian buka pelan-pelan aja sih. Nah disini gue dapet blast tier ya. Ini gue belum. Oh gue udah punya kah? Gue belum punya sih harusnya. Gue belum punya ya. Oke selanjutnya kita dapet siapa? Kita dapet vertandi. Kita udah punya. Buzianbo kita juga udah punya. Ini juga kita udah punya. Apakah kita bisa dapet 2. Atau kita cuma dapet 1 ya. Oke kayaknya cuma dapet 1 sih guys. Yup. Kita gak dapet 2 ya. Tapi gak apa-apa. Seenggak-enggaknya kita dapet. Satu karakter SSR yang baru ya. Jadi kita gak terlalu sedih juga ya. Gak sedih juga sih. Karena gue juga udah punya suku Yomi. Jadi gak terlalu ngaruh juga. Ini akses key-nya bisa kita enhance-in. Bentar ya guys. Gak kita pake sih dia sih. Start. Transcend. Karena kita dapet 2-P ya. Transcend. 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 Oke nice. Oke dia sudah SS sih guys. Jadi kemungkinan bakal kita pake. Gue gak tau. Gue gak tau juga sih. Dia udah SS. Yang dimana start-nya udah bagus banget sih harusnya. Iya ini start-nya udah ngeri banget ya. Vertani-nya ya. Nah dengan kalian naikin grade-nya ya. Di transcend-transcend terus. Kalian bisa naikin si start-nya ya. Ini paling tinggi dia transcend-nya Omega ya. Jadi kalian abis Ripple S langsung naik ke Omega sih guys. Ini jauh banget sih. Butuh 100 lagi ya. Kemungkinan kita butuh berapa ya. Mungkin 10 kali dupe kali ya. 10 kali duplikat baru bisa naikin ke Omega sih. Oke jadi so far gamenya kayak gini sih guys. Lumayan asik juga. Ini ada pack gratisan kalau gak salah. Oke ini ada pack gratisan. Bisa kalian ambil. Ini juga gratisan. Nah kayak gitu gamenya. Oke thank you banget semuanya yang udah nonton. Buat kalian yang mau nge-add gue silahkan. Ini user ID gue ya. 536-874-596-31. Dan buat kalian yang mau download. Sekali lagi bakal gue kasih link di deskripsi. Dan untuk size gamenya juga. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Terima kasih.